Intro Gubernur Aceh, Insinyur Nova Irensya MT bersama beberapa pimpinan Forkopimda Aceh secara resmi melepas rombongan kerakan masker sekolah atau gemas ke seluruh Aceh. Rombongan tersebut mensosialisasikan kepada seluruh sekolah sebagai bagian dari gemas, sebuah aksi nyata memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Hadir dalam pelepasan itu Gubernur Pangdam Iskandar Muda, Wakil Ketua DPRA, Perwakilan Kapolda dan Kajati Aceh, juga hadir Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Sekda Aceh, Ketua DWP Aceh, serta para Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Sekda Aceh. Kegiatan gemas ini bertujuan untuk pembelajaran tentang pencegahan COVID-19 melalui wali kelas dan praktek penggunaan masker kepada siswa-siswi oleh wali kelas. Kata Nova Irensya sebelum melepas secara resmi rombongan tersebut di halaman kantor Gubernur Aceh pada Minggu 29 November 2020. Program gemas kata Nova menyasar 6.783 sekolah se-aceh dan 39.389 rombongan belajar. Sebanyak 117.712 guru dilibatkan dalam program itu, demi memastikan bahwa 1.081.174 peserta didik di Aceh selalu memakai masker. Ada pun masker yang dibagikan bersumber dari Bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Kesehatan. Dalam laporannya, Nova mengatakan bahwa beberapa perusahaan di Aceh juga turut memberikan donasi untuk pembuatan spanduk dan brosur kampanye gemas. Nova berpesan agar seluruh tim yang terlibat dalam pengantaran masker itu untuk menjalankan tugas dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Di samping itu, Sekretaris Daerah Aceh Dr. Takwaullah M. Kes dalam arahannya secara virtual kepada seluruh kepala sekolah dan guru se-aceh, menyebutkan gemas diluncurkan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19 di sekolah, karena siswa sekolah dianggap sangat rentan terhadap paparan virus yang menyerang organ pernafasan manusia tersebut. Oleh sebab itulah, Sekda inginkan seluruh guru khususnya wali kelas harus mampu mengedukasi siswa-siswinya dengan mempodamani panduan gemas yang berisikan informasi dan tata cara pencegahan penularan COVID-19.